Masalahnya apa berarti? Senin, 1 April 2024 Dia mengatakan jumlah DPT 299, sementara surat suara yang diterima 305 sudah termasuk surat suara cadangan Pemilih yang hadir 288 Saksi Kubu Amin mencoba untuk meng-cross-check data tersebut, sebab ada dua surat suara kosong tanpa identitas PPS dan Ketua TPS Hashim Asyari pun menampilkan hasil formulir C1 Dalam form tersebut terluhat jumlah suara sah di TPS 41 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekan Baru sebesar 227 Kemudian suara tidak sah satu Di laman pemilu 2024.kpu.ku.id Kita menuju ke pemilu presiden Kemudian penghitungan suara Untuk di Provinsi Rio Provinsi Rio Klik Kota Pekan Baru Kemudian kecamatannya Marpoyan Damai Nah kemudian kelurahannya Sidomulyo Sidomulyo TPS 41 Nah ini hasil pindahnya Sudara Surya Dharma ini Sebagai anggota KPPS ya Kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan Untuk meyakinkan sudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak Saya dicek ada nama Surya Dharma Berarti sudara ketua KPPS ya Betul ya Ya Pak Oke Ya Karena KPPS nomor satu ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS Perolehan Yang pertama dulu mas Halaman pertama Ungkah yang di Kalau kita baca di sini Jumlah DPT-nya adalah 228 Betul ya Nah yang tertulis ditulis Yang menulis kemungkinan KPPS Sudara Surya Dharma sendiri Jadi saya malah ingin bertanya ini Gimana ceritanya DPT-nya 228 Kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299 Nah ini kan menulis sudah Sudah direvisi kemarin Pak Di PPS sudah kita revisi Oke berarti sudah dikoreksi ya Ya Baik Jadi yang ditampilkan meng Apa adanya ini ya Itu kan masih yang di Ya apa Apa adanya ini kan Betul Yang ditampilkan Mengoreksinya di tingkat apa Kecamatan Di PPS PPS ya Berarti dikoreksi menjadi Yang benar DPT-nya 299 Ya Yang hadir 228 Baik Nah kemudian Kalau kita lihat Terus naik Surat suara yang diterima adalah 305 Betul ya Ya Surat suara yang digunakan adalah 228 Betul ya Ya Berarti surat suara Yang digunakan Sudah kelop dengan Surat suara sisa Surat suara Bukan Awal tadi Surat pemilih yang hadir Oh ya Pemilih hadir DPT kan 228 Betul ya Ya 104 Ya Ini dulu 228 betul ya Betul Pak 104 lagi-lagi Sebentar pelan-pelan Pak Surat pemilih yang hadir 228 Betul ya Ya Surat suara yang digunakan 228 Betul ya Sudah kelop ya Ya Oke Mas tolong dibuka di Lembar yang ketiga Jumlah suara Jumlah suara sah dan tidak sah Coba dibesarkan Nah kalau Kita perhatikan di sini Suara sah jumlahnya adalah 227 Betul ya Betul Pak Suara tidak sah Satu 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 Berarti kalau di jumlah 228 Sudah kelop semua ya Sudah Sudah Lalu yang Saudara tadi Persmasalah kan apa Kan Yang Waktu masih di planu itu Ditemukan Jumlah suara-suara itu Semuanya jadi 230 Pak Dengan rincian 107 01 109 02 Dan 13 01 Sekarang kita cek yang halaman kedua Perluan suara Masing-masing calon Tadi menurut saudara seksi Calon nomor satu adalah 107 Ya Calon nomor dua tadi menurut keterangan seksi 109 Ya Di formulir tertulis 107 Itu sudah kita lakukan perbaikan atas persetujuan pengawas Nanti dulu Ya Yang kita baca ini dulu ya Saya ulangi Perluan suara pasangan calon nomor satu 107 Betul ya Ya Kemudian perluan suara calon nomor dua 109 Yang Anda tadi Sampaikan di forum ini Ya Tapi tertulisnya 107 Kemudian pasangan calon nomor tiga Adalah 13 Jadi kalau di jumlah Totalnya adalah 22 22 227 107 Ditambah 107 214 214 Ditambah 213 Itu adalah 227 Tambah satu tidak sah Berarti sudah klop kan Ya Yang disoal apa tadi Ada dua surat suara itu Pak Karena kan sebelumnya kita ketemukan 209 Untuk nomor dua Pertanyaannya Saudara kan ketua KPPS Betul ya Ya Di mana Anda mendokumentasikan ini Kalau ada dua surat suara tadi Di TPS itu Pak Maksud saya Di mana Anda mendokumentasikan Untuk menulis ini di mana Yang Anda katakan ada surat Dicatat di mana Pak Ada dua surat suara yang ditemukan itu Mencatatnya di mana Awalnya di Prano itu Pak Di mana Itu sudah di TIP-X Ada tanda TIP-X Ada tanda TIP-X Oh di Di perolehan Dua ya Ya Perolehan dua ya Mengapa di TIP-X Karena disitu Kalau kita tetap itu Jumlahkan Itu kita tidak sesuai Dengan jumlah surat suara Yang kita terima Dan surat suara Yang kita pakai Berarti ini sudah dikoreksi Yang 107 Ya Angka yang ada disini Sudah benar semua Sudah Masalahnya apa berarti Ada masukkan Dua lembar kotak suara Dengan Yang sudah dicobras Dengan nomor urut 2 Itu surat suara kosong Tanpa identitas TPS Itu temuan dari saksi Pak Asir Iya baik Saya kira itu saja Karena Angkanya Kembalikan kepada Realnya kan Iya betul Saya kira itu saja Baik Terima kasih Terima kasih